Kita semua jumpa lagi dengan Putu Bunsi kawan Di depan kita ini ada satu bahan Yang sangat mungil sekali Tetapi ini sangat berkesan Untuk saya pribadi Bahkan mungkin orang yang memberikan ini Itu juga tidak menyangka Kalau bahan ini itu hidup Sedikit cerita, ini dulunya Itu adalah mahkota kawan Kejatuhan dahan, patah, kemudian dipotong Nah potongannya itu dikasihkan ke saya Yang memberi, ini adalah teman Guru, sahabat Pokoknya semuanya Dimana beliau adalah orang yang mengenalkan Tentang Bunsi kepada saya Membuat saya Menjadi suka dengan Bunsi Orang yang memberikan bahan ini Terloteh Guyon Bilang kepada saya Nyoh, igomuleh, tandur Ikuis dati Bunsi Bilangnya gitu ketika dipotong itu Karena ini awalnya itu Ini sudah rapat ini Cuma karena mengering Akhirnya tak potong-potong ini Nah ini Ini, ini dikas potongannya ini sudah sampai Hampir nutup ini Tinggal sedikit lagi Gambiumnya ini Awalnya ini sudah rapat ini Banyak yang tak potong-potong ini Karena mengering Akhirnya tak potong Ini akarnya belum kuat ini Akan tetapi Usianya ini sudah Satu tahun setengah kawan Ini Bahkan ini sudah Berbunga ini Dua kali ini bunga Jadi teman saya ini Mendidik Saya Di Bunsi Caranya memang aneh Akan tetapi Selalu Efektif Karena memang Saya pelajari Dan saya lakukan kawan Ini Ingin Saya olah Sekalian Supaya nantinya ini bisa Bagus Ini tak potong Ini bisa jadi Sito ini Ini sampai saya Lost Sudah sepanjang ini Saya tanam ya di pot kecil ini Ternyata Mampu hidup Hasil setekan Ini tak buat Gerak dasar sedikit Supaya nanti Bisa bagus Ya walaupun Bahan-bahan seperti ini Selama kita mau Mempelajari Memproses Ya Suatu saat pasti Bisa jadi Bunsi kawan Di Bunsi itu kan Yang penting Sabar Karena untuk Mengolah Bunsi itu Memang Tidak Bisa instan Membutuhkan waktu Yang cukup lama Ya kemarin Ada yang tanya Di video Kimeng ya Gabungan Itu Prosesnya itu Berapa lama Di sana saya jawab Di Bunsi Untuk proses Sampai jadi Itu tidak ada yang Kurang dari 5 tahun Nah ini Ya semoga nanti Ini bisa menjadi Bunsi yang Bagus Sebetulnya sih Enaknya itu Main cutting-cutting Aja Kalau Bahan kecil Seperti ini Tetapi ini Kita mau Buat Gerak dasarnya Gak apa-apalah Nah itu Nanti Seperti ini Nah ini bunganya Serut Jadi nanti kita Buat seperti ini Saja Nanti Konsepnya nanti Seperti ini Ya ini Hanya sekedar dokumentasi Untuk saya Untuk mengingatkan saya Awal kita belajar Untuk Bunsi Ya Dari sebuah tantangan Setek Dimana Hasil dari Potongan mahkota yang patah Diminta untuk Setek Dan Alhamdulillah Ini hidup Selamat menikmati Jadi ini kita akan Rawat terus ini Walaupun Bahannya bahan kecil Akan tetapi ini Sangat berarti Untuk saya Karena Ini dari Teman Sahabat Dan juga Guru Yang mengenalkan Saya Bunsi Oke ya Mungkin itu Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya